Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bogar Rancang Rancang reaktifasi jalur karetan nonaktif Rancang Ekek Bandung-Jeng Tanjung Sari Sumedang, Kiwari-Nguniang Dei Eta jalur Rancang Ekek Tanjung Sari anunon aktif di Saprak jaman Walandate Jadi salah seiji jalur karetan nubakal diaktifkan Dei Kupamaharanta Provinsi Jawa Barat Samalah mengeratu 100 patok PT KAI disayagakan disapanjang jalur karetan di leluak Tanjung Sari Kabupaten Sumedang Sanajaan Kitu, Eta Rancang Reaktifasi Teh, Gejet Dumeh Jalur Naka Tutup Keuangunan Imah Warga Turtaja di Jalan Desa Salah seorang warga ngebreken diri namatuh di Sabuderen Jalur Real Kareta di Saprak tahun 70-an Sanajaan Imah Warga ngadeg di nalahan PT KAI, Warga miharap kompensasi tipa marentah upama Imah na dibongkar Ya katanya gitu juga, dari dulu juga dari tahun 70 kita dari sini udah berita mau diaktifkan gitu Oh dari dulu ya? Terus kalau misalnya sekarang bener ada reaktifasi nih Pak, gimana nih Pak Bapak? Ya, silahkan aja kalau ya karena haknya gitu cuman tapi mungkin ada kebijaksanaan kan Namanya juga warga, masih Indonesia juga kan Sejoroning Kitu, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Nyindekin Rancangna, opat Jalur Kareta di Jawa Barat bakal diaktifkendai Salah saizina Jalur Kareta Ranca Ekek Bandung, Jeng Tanjung, Sari Sumedang Sana jan gitu, pemerintah Provinsi Jawa Barat Masrahken Prak-Prakan Pemamunanana Kepihak PT KAI Yang jelas bukan hanya itu, 4 rel kereta api yang dulu di jaman Belanda Bisa sudah beroperasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan lain-lain Akan dibangkitkan kembali, akan direpitalisasi lagi, akan dijalankan kembali Supaya masyarakat Jawa Barat mudah untuk melaksanakan mobilisasi di daerah tempat tujuan masing-masing Dinamrona Jalur Kareta Ranca Ekek Bandung, Jeng Tanjung, Sari Sumedang Mengerupa Jalur Kareta Anudi Wangun Dina Jaman Penjajahan Walanda Eta Jalur Karetateh bakal direaktifasi Satu tas non-aktif di Saprak tahun 1842 Turtakiwari jadi Pak Imahan Warga